Hai Nah buat kalian yang mau pesan paketan CPT bisa langsung ke akun Shopee Adam Hilman jadi saya jual berupa paketan dan satuan juga ini untuk paketan termasuk versi PT dollar 6-piece pergana dan ring puli gitu kan jadi free stiker YM dan Adam Hilman kalau misalnya ada gratis stiker main langsung mau beli satu paket juga bisa jadi mau dijual ini dollar satu set bisa tiga piece bisa untuk pergana doang versi PT doang itu juga bisa dan untuk rumah ada ini untuk semua motor metik juga ada pokoknya redi banyak ini contoh rumah lolar bit ISP nih lihat bincelong begini ya ini dibubut 13,5 derajat udah papa sirip juga dan udah cowok jaru lolatnya bisa sepaket sama kipasnya juga ini untuk kipasnya dibubut juga 13,5 derajat juga terus untuk mangkuk otomatisnya juga ada saya jual ini udah di packing ini untuk mangkuk otomatisnya jadi kalian mau bertanya ya misalnya untuk motor apa motor apa bisa langsung ke akun sopi Adam Hilman dan untuk paket ini harganya yang paket ini ya harganya 150.000 rupiah itu semua motor metik pokoknya redi banyak bisa langsung ke akun sopi Adam Hilman atau ADM Oke guys saya akan make macam Adam Hilman di video kali ini kita unboxing lagi aja jadi sekarang sekarang kita video unboxing terus nanti next projectnya kita video video pemasangan jadi ini saya itu pesen kaliper kalau untuk kalipernya pasti udah tahu di judul lah ya sekarang kita langsung bongkar aja review sedikit yang saya tahu tapi saya enggak tahu sih misalnya baru banget nyoba nge-review kaliper ini gitu kan sekarang kita langsung unboxing saja usah pakai lama jadi nih saya beli online untuk kalian yang mau beli ini saya simpan linknya di deskripsi karena emang banyak banget kalau misalnya saya beli barang atau review barang itu nanya linknya dimana gitu kan jadi sekalian sekarang enggak usah capek-capek untuk penyarinya kalian tinggal cek aja di deskripsi itu saya simpan produknya itu enggak ada endorse endorse ya main ya saya langsung beli aja itu jadi link yang saya simpan di deskripsi itu link pembelian yang saya beli ini ini saya lewat aplikasi shopee ini saya beli karena kalian kan pada komen ini ganti-ganti itu ngantuk-ngantuk makanya saya beli ini wah Wow Nishin eh Samurai break Nishin jadi kalau ini Nishin dibalikin juga jadi Nishin men tuh lihat tuh beneran tuh Nishin jadi keren sih saya suka yang bacaan ini nih tapi padahal yang orangnya juga kan Nishin amir orangnya juga Nishin anjir orang ini bawaan ini apa namanya jadi beli ini sepatunya aja ya seperti itunya doang yang padahal yang orangnya juga eh sama sih produk dari Nishin cuman yang satu piston kalau nggak salah ya kalau nggak salah saya tahu salahnya sih Oke sekarang kita review dari boxnya dulu untuk dari box depannya kayak gini ya ada logo apa Nishin nya terus Samurai break ada apa ini tuh namanya list bukan di sana nih selanjutnya ya kayak list kayak itulah terus dari bagian sampingnya kayak gini sama bagian sebagian sini juga sama cuman di sini kayaknya bikin manual sini dari tokonya kondabit atau vario 260 jadi untuk yang bracket disknya itu ukuran diameter 260 gitu kan karena kan untuk ke diameter di standar juga bisa misalnya dipakai di 190 yang bawah sana 220 itu bisa cuman saya requestnya untuk yang diameter 260 sebelah sininya ini ada website dari Nishin nya semudah break tuh sama ada Facebook dan Instagramnya aja anak marketplace sini cemko ada bacaan cemko ini sebelah sininya juga masih sama Oke sekarang ini ya semuanya ini Jadi ini makanya saja sama ini oke sekarang kita langsung bongkar saja te-te te te apa waw keren disini kosong wow ini minus Ini bintang satu ini ndak jadi dosnya ini boxnya emang memang kelihatannya mewah banget waktu kalian pertama ngebuka itu kelihatannya itu mewah gitu ya keren jadi ada definisi mantepnya gitu loh disini besarnya Jepang karena ini emang apa namanya produk dari Jepang kalau nggak salah ya jadi emang kan ciri khas Jepang itu kan samurai sama bunga sakura ini dengan samurai nya jadi apa logo nya disebutnya apa ya identik banget banget lah identik dengan Jepang disini ada bacaannya racing performance with samurai spirit lari Oke di sebelah sininya Oh di sebelah sini bahasa Inggris untuk yang sebelah sananya bahasa Jepang tapi saya nggak bisa bahasa Inggris disininya Oh ada logo eh ada apa gambar semuranya just mewah sih kelihatannya dus Oke sekarang kita langsung unboxing saja disini satu ada buku panduannya tuh buku panduan dari saya ini sini semuranya dan disini ada berbahasanya ada bahasa Indonesia Inggris berbahasa Indonesia sama Inggris saja buat kalian yang ingin tahu itu lebih dalam gitu kan kalian bisa dibaca aja ini buku panduannya karena ini pasti berguna banget untuk pemasangan untuk pengetahuan kalian tentang produk ini gitu kan ya Oke kita langsung simpan saja terus disininya kita dikasih stiker juga ini mungkin stiker dari apa nanya tokonya tuh ada dua Oke cuma ada dua men ya cuma ada dua stiker misalnya mana anjirnya ada ya sudah lah saya nggak akan kepake tuh stiker misalnya itu kita langsung buka aja di bagian sebelah sininya nah cakep uh mewah sekali ya di sebelah sininya udah kosong jadi kelihatan kan sidusnya itu pakai apa ya ini pun pun gitu respon jadi waktu pengiriman itu Insya Allah aman gitu kan karena sebelah sininya nyimpen itu kokoh banget gitu kokoh banget ini stiker misalnya nggak ada Woi saya itu lagi koleksi Oh iya ini ada ini ada ini besar sekali ini tapi besar ya sesuatu bisa nyimpen di sabon ini tapi saya nggak akan pakai stiker saya saya jarang simpen stiker kesal di bagasi Oke mari kita review Nah jadi ini Nishin Samurai si semuanya Nishin Samurai untuk bracket disk 260 Honda bit Nah jadi ini berikatnya perbedaannya jadi berikat kalau misalnya kalian untuk masang di disk ukuran standar diameter standar jadi bisa request lah sesuai keinginan kalian jadi ini kalian bisa beli si apa namanya kali pernah doang atau bisa beli satu paket kalau yang saya ini beli satu paket nah disini untuk brekatnya dulu ya kita reviewnya disini juga emang bawaan dari Nishin Samurai nya untuk brekatnya jadi originalnya nih semuko semuanya break ada lisnya juga keren sini bahannya stainless kokoh banget keras terus untuk di bagian belakang apa namanya belakang brekatnya ini ada khusus untuk motor vario atau bid disini dan ini ada kodenya juga nggak tahu ini kode apa oke lanjut lagi ke bagian utamanya yaitu kalipernya jadi ini saya mengambil dari warna gold gitu kan disini ada logo Nishin nya juga kelihatannya mewah banget sini terus ini untuk warnanya itu kayaknya pakai powder coating nih soalnya keras tuh jadi kayak yang original-original ya bawaan original Honda gitu kan cakep sih di sebelah sini untuk pompa eh style olinya atau pembuangan angin bisa pembuangan oli pembuangan angin ini bisa dari sini ini terus ini untuk di bagian apanya masuk eh susah ini ya saya skip dulu lah untuk bagian sebelah sininya itu untuk bagian baut apa namanya selang rem ya untuk bagian selang rem di sebelah sini jadi ini dua piston kalau masalah ya yang dua pistonnya terus untuk ini kan pas remnya kalau misalnya kalian habis nggak usah pusing-pusing karena Samurai Nishin Samurai juga ngeluarin yang original dengan harganya ini saya kurang tahu juga karena yang lokal juga banyak sih yang jual di pasaran karena emang udah apa namanya emang udah banyak banget gitu yang pakai mesin Samurai ini di pasaran gitu kan jadi kalian kalau misalnya kan pas habis nih usah bingung-bingung gitu pakai kan pas apa karena di online shop juga udah banyak banget yang ngejualnya nah untuk pistolnya ini nih dua pistonnya tuh kelihatan kelihatan kan jadi dorongannya itu dapat dua gitu meriah kurang lebihnya kayak gitu tuh ya jadi ini dua cylinder khancetnya cylinder gitu kan apa lagi ya di sininya itu ada kode di sini ada kode cuman kurang tahu ini kode apa ada nomor 270 M222 hanya kode dari kali pernya sih ya pada kali pernya sih apalagi ya oke kayak gini mungkin aduh kenapa ambil God saya pingin ngambil yang warnanya itu sedikit samar-samar jadi nggak terlalu mencolok kan karena ini kalau nggak salah warna yang reddenya itu warna gold hit gold hitam biru merah sama abu-abu kalau nggak salah ada lima warna lima pilihan warna cuman saya ngambilnya yang tidak terlalu mencolok itu warna gold ini gitu kan jadi dua ada tiga warna yang tidak terlalu mencolok itu warna gold hitam dan warna abu tadinya saya bingungnya antara pingin warna abu-abu atau warna gold ini cuman saya kalau misalnya warna abu enggak akan ada warna yang masuk makanya kalau misalnya saya ngambil gold nih sama-sama sama warna pelak saya gitu kan kayak gitu dan untuk harga harga ini saya dapat di harga ini berapa yang saya lupa 880.000 kalau masalah 880.000 sudah termasuk seketnya kalau nggak salah ya untuk harga pasarannya kurang lebih 850-900 ribuan tergantung toko yang kalian beli gitu kan kalau misalnya sudah termasuk rekat kalau belum termasuk rekat itu kurang lebih berapa ya 800 sana adalah 800-8 setengahan gitu kan tapi kalau saya pribadi sih mending langsung beli sama berikutnya gitu kan karena kalau misalnya beli langsung sama berikutnya itu langsung original dari isinya gitu kan dan ini kokoh banget keras tuh stainless ini bahannya bukan kaleng-kaleng ini keras ini mantap Oke mungkin cukup aja video reviewnya kayak gini saja buat kalian yang pingin beli kali pernisin ini saya simpan linknya di deskripsi jadi kalian nggak bisa capek-capek untuk nyari di online shop gitu kan kalian tinggal cek aja di deskripsi tinggal di klik langsung itu langsung ke produk tokonya gitu kan jadi kalian bisa langsung beli di situ Oke jadi di next project kita mau beli eh apa ya mungkin pengereman atasnya bagian atasnya terus disnya juga Insya Allah kalau misalnya ada rejeki saya beli juga gitu kan selainnya saya beli juga jadi next project itu saya bikin video unboxing review-review produknya kemudian kita untuk pemasangannya itu bareng-bareng jadikan kalau misalnya mas rem dari atas kan kebawah selang rem dan kaliper itu kan satu settingan buat pemasangannya gitulah perangannya kayak gitu jadi mau dipasangin yaitu bareng cuman kita review sedikit demi sedikit tentang produknya supaya kalian juga tahu gitu kan jadi saya bukan berbagi apa ya berbagi ilmu lah bukan ini review-review sedikit gitu Oke jadi mungkin sampai sini saja videonya kalau kalian misalnya ada pertanyaan tentang apapun itu kalian bisa komen aja di bawah Oke terima kasih banyak yang sudah menonton video ini ditunggu video selanjutnya Oke bye 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 sub indo by broth3rmax